Pemirsa medali emas kembali didapatkan ke Bupaten Tabalong melalui cabang olahraga renang dan atletik. Tambahan medali emas ini diraih pada nomor pertandingan renang 200 meter gaya kupu-kupu putra dan atletik pada kelas lempar cakram putri. Kebupaten Tabalong kembali menambah medali emas pada ajang polprop ke-11 Kalsel pada 9 November 2022. Dua medali emas disumbangkan cabang olahraga renang dan atletik. Pada cabur renang ke Bupaten Tabalong berhasil meraih emas di kelas 200 meter gaya kupu-kupu putra dengan catatan waktu 2 menit 40 detik 31 second yang diperoleh Abib Pahlevi. Sementara itu cabur atletik medali emas disumbangkan atlet ajicah awliah pada kelas lempar cakram putri yang berhasil mencatatkan lemparan terjauh dengan jarak 31,59 meter. Terima kasih. Harapan kedepan Pian apa nih kira-kira dengan raihan emas pada cabur renang ini? Harapan kalau harapan kedepannya ya bisa dapat di pon juga sih. Misalnya namanya di dua saya percantan paham hari ini. Untuk target sendiri sebelumnya memang emas kah atau gimana nih? Memang emas dari awal. Memang emas lah ya. Perasaan sendiri bisa mendapatkan emas untuk Tabalong nih apa nih perasaannya? Bangga, bangga banget. Mungkin harapan kedepannya dengan perolehan ini apa harapan dari Pian? Semoga kedepannya Wun bisa lebih baik lagi dimana ini. Di hari ketiga ini cabur atletik masih banyak dilakukan babak penyisihan. Sementara untuk cabur renang di hari ketiga Tabalong sudah memperoleh satu emas, tiga perak, dan satu perunggu. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.